Di telah satu bulan lebih berakhirnya pahalatan akbar Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang, beberapa pihak Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee atau INASGOG melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumsel, melakukan rapat bersama Gubernur Sumsel, Herman Deru, guna membahas pembuatan laporan administrasi, baik itu menyokut aset serta budget Asian Games 2018 berlangsung. Wakil Ketua INASGOG Syafri Samsudin mengatakan, dalam pembahasan tersebut pihaknya melakukan konsinyasi untuk tiga bagian. Pertama, konsinyasi laporan keuangan seperti tagihan-tagihan yang perlu diselesaikan, terkait hal ini ia menegaskan agar tagihan-tagihan seperti honor maupun berhubungan dengan pengadaan harus cepat ditindak lanjutin sepanjang memenuhi persyaratan. Kemudian konsinyasi pembuatan laporan, serta konsinyasi aset-aset negara yang akan dikembalikan ke Kemenpora. Kita menggunakan waktu tiga bulan untuk namanya konsinyasi. Kita melakukan konsinyasi untuk tiga bagian. Dan satu, konsinyasi untuk menyelesaikan laporan keuangan. Tagihan-tagihan yang perlu diselesaikan. Nah, saya ingin menegaskan bahwa seluruh tagihan apapun, baik itu honor, apakah itu yang berhubung dengan pengadaan. Itu harus kita tindak lanjutin sepanjang memenuhi persyaratan. Yaitu adalah bukingan. Data pendukungnya itu harus lengkap. Ini adalah otentikasi yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini yang perlu. Kemudian juga ada konsinyasi untuk pembuatan laporan. Ada juga konsinyasi aset. Aset-aset ini semua aset negara, bukan asetnya Inasbog. Jadi akan kan dikembalikan kepada Kemenpora. Tetapi harus dicek betul mengenai kondisi fisiknya dan dikasih label. Setelah semuanya rampung, baik itu laporan administrasi serta pengembalian aset. Berdasarkan keputusan Presiden, Organisasi Kepanitian Inasbog akan resmi dibubarkan pada 31 Desember 2018.